Belasan rumah di desa Ngingas rusak akibat diterjang angin kencang. Selain itu, puluhan pohon juga tumbang yang menyebabkan aliran listrik terputus. Informasi yang dihimpun menyebutkan peristiwa angin kencang itu terjadi pada Jumat 29 November, sekitar pukul 14.55 menit, WAB. Akibatnya, peristiwa tersebut ada belasan rumah yang rusak di RT 6 dan RT 7. RW 02 Desa Ngingas, Camatwaru, Nawari membenarkan terjadinya hujan disertai angin kencang di Desa Ngingas. Dia mengatakan, peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan di beberapa titik. Peristiwa itu terjadi pada saat kejadian hujan hanya rintik-rintik. Puluhan rumah yang rusak paling parah di RT 6 dan RT 7, ucapnya. Saat ini, pihaknya bersama BPB Desidoarjo dan masyarakat, setempat tengah melakukan pendataan rumah yang rusak. Proses pendataan ini diharapkan dapat. Sekiranya memberikan gambaran jelas tentang dampak kerusakan yang terjadi, kami akan menilai kategori kerusakan rumah, mulai dari yang berat, sedang, hingga ringan. Jelasnya, pohon-pohon yang tumbang sudah berhasil divakuasi oleh tim gabungan. Proses evakuasi berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Hingga saat ini aliran listrik yang masih padam. Namun dalam waktu singkat petugas akan memaksimalkan aliran listrik tersebut. Katanya, sementara itu, Kepala BPB Desidoarjo, Mustaimbalasan mengatakan, peristiwa angin kencang yang melanda Sidoarjo terjadi di dua kecamatan, yaitu waru dan tulangan. Akibat kejadian tersebut, beberapa bangunan mengalami kerusakan. Saat ini, kami sedang melakukan pendataan rumah warga yang rusak. Rencana warga akan diberikan bantuan terpal tutupnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton